Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Setiohantoko dalam video ini saya ingin berbagi informasi bagian ketiga yakni tentang pengalaman mobil digadekan ini yang bagian ketiga saya hanya membuat empat bagian saja nanti karena kalau kita cerita banyak sekali ya ini untuk yang part ketiga ini lumayan lumayan apa itu panas lumayan memanas lah ceritanya lumayan memanas yakni ceritanya seperti ini pertama saya itu mobil disewa oleh seseorang yang sudah menjadi customer lama saya situ sudah dia itu sudah menjadi customer hampir dua tiga tahunan katakanlah dua tahun lebih lah dua tahun lebih sudah sering sekali sewa ya satu hari dua hari seminggu dua minggu sering sekali dan aman-aman saja baik-baik saja singkat ceritanya dia itu sewa ke saya pertama dua hari atau tiga hari nambah lah setelah dua hari tiga hari dia nambah makanya persyaratannya tidak terlalu ketat karena kalau saya tahu satu minggu dua minggu atau satu bulan itu akan banyak sekali persyaratannya dia modusnya cuma tiga hari lah dia nambah satu minggu Oke nambah lagi satu minggu satu terus-terus sampai singkat ceritanya hampir genap empat bulan setelah empat bulan itu dia itu mau seharusnya mau harus tambah nambah kontrak kan saya harus bayar di depan misalkan mau nambah kontrak satu minggu atau satu bulan itu bayarnya harus di awal waktunya dia nambah kontrak pada saat itu ke bulan keempat kalau tidak salah kurang lebihnya dia itu enggak bisa dihubungi nomornya off semuanya di telepon dan lain sebagainya bisa dihubungi sebenarnya saya sudah curiga karena itu waktu itu saya sangat repot sekali mau survei enggak saya survei kebetulan juga pelanggan lama saya sudah setia sekali terus saya belum sempat survei saya dapat info dari teman-teman karena kebetulan mobilnya cuma di daerah Ahmadiyun saja tepatnya di daerah caruban sana itu di gade di sana ternyata di gadekan orang itu orangnya orang sini aja di gadekan di daerah caruban sana yang menerima gade itu memang disana terus mobilnya selama itu kau di sana ya kok enggak sesuai di tempatnya rumahnya biasanya tempatnya rumahnya Telopo nah itu ya di daerah Telopo saya enggak menyebutkan nama orangnya yang jelas ada oknum ya di situ terus saya belum sempat survei tapi sudah dapat info mobil kamu digadekan di daerah sana Oke emang mobilnya disana saya tanpa survei tanpa apapun saya belum tahu orangnya itu yang merima gade orang biasa atau siapa atau orang yang luar biasa saya yang penting kesana langsung kesana ngajak eh teman saya kebetulan pengacara dan ketua asosiasi apa itu wartawan di daerah Madiun atau di jatim lupa saya pokoknya asosiasi setau saya di Madiun lah asosiasinya itu setau saya seperti itu yang jelas dia itu punya lembaga hukum tentang masalah eh menangani perkara-perkara ya intinya itu ya saya kesana berdua saja saya mencari-cari pakai itu ya pakai alat detektor itu saya cari-cari sampai ketemu mobilnya sampai ketemu rumahnya sempat ke belasuk beberapa kali saya tanya terus akhirnya tempat detek alat detektornya ternyata error karena sinyalnya agak waktu itu sinyalnya kurang baik ya sinyalnya sehingga saya ke belasuk salah rumah sampai masuk rumah itu salah ternyata bukan itu beberapa kali ya itu sudah sampai hampir capek saya sampai sore itu waktu itu puasa waktu puasa ya puasa akhir hampir lebaran itu masih ingat saya hampir hampir lebaran kurang beberapa hari ya kurang 15 hari mungkin ya Nah terus singkat cerita ketemu ketemulah titiknya yang sudah titik asli namun disitu pun masih salah lagi ternyata di rumah belakangnya saya tanya disitu enggak ada mobil ini seperti ini plat ini tidak ada terus ternyata itu ada yang tahu Oh mungkin di belakang Mas di belakang saya pernah lihat mobil kuning ada yang bilang itu tetangganya song saya survei di rumah belakangnya yang titiknya itu titik koordinatnya itu saya maha jalan sama teman saya berdua merujuk ke rumah belakang Wah benar disitu enggak ada orang benar tapi di garasinya di belakang garasinya ya mobil saya itu videonya ada nanti saya saya tampilkan videonya enggak usah lah takut nanti ada privasi yaitu di garasinya orangnya saya tanya-tanya orangnya itu yang punya rumah katanya itu punya anaknya dan ini diditipkan katanya anaknya di luar kota katanya sedang tugas terus saya tunggu saya ingin negosiasi enggak tahu anaknya siapa ternyata dia datang ternyata anaknya itu seorang anggota atau saya tidak memukul rata ini oknum ya oknum oknum anggota saya enggak menyebutkan dari pihak mana yang jelas itu oknum dari primob nah itu saja ya oknumnya saya enggak memukul rata itu semuanya seperti itu ada oknum yang agak tidak sesuai lah secara aturan datanglah kita negosiasi kita ajak baik-baik supaya mobilnya tetap bisa keluar saya kerjakan karena ya mobil itu buat kerja enggak mau orangnya harus ada uang sebagai penggantinya kalau kita lihat secara hukum sebenarnya salah karena itu penada seorang penada ya kan itu namanya kalau secara hukum setahu saya seorang penada saya enggak apa-apalah enggak mau negosiasi sampai lama itu debat sangat panas tidak cuma panas saja sangat panas sekali cuma dua orang saya terus eh disana itu beberapa keluarganya ya membantulah ada satu enggak tahu keluarganya datang juga membantu tapi enggak ada titik temu sangat panas tidak panas sekali sangat panas setelah itu ya setelah tidak ada titik temu dianya itu minta kita ke pulau saja Oke lah kita sama-sama waktu itu maghrib ya puasa jalan-jalan bareng-bareng dia duluan menuju ke polres saya juga mengikuti di belakangnya terus adhan maghrib sholat dulu dua puasa dia sudah sampai polres saya masih di perjalanan setelah sholat dan lain sebagainya saya menuju ke polres ke polres pun kita langsung ke satreskim satreskim polresta eh bukan polresta polres Madiun saja nah disitu kita negosiasi sama orang yang bersangkutan oknum tersebut tidak ada titik temu juga sama-sama ngel saya yang juga ngel juga saya yang punya mobilnya yuk juga mau saya kerjakan sananya enggak mau kalau enggak ada itu uang tebusan lah setelahnya akhirnya saya dimasukkan di suatu ruangan kayak ruang integrasi lah introgasi atau ruang negosiasi setelah saya keluar mobil hilang ternyata dibawa temannya si oknum tadi dibawalah mobil itu ke markasnya itu matisan saya nggak bisa masuk ke sana wah selesai ini bingung saya saya laporkan ke besoknya langsung saya lapor ke kapolresnya tidak tidak hanya dari satreskim langsung saya ke kapolresnya kebetulan si teman saya pengacara tadi kebetulan sangat dekat dengan kapolresnya langsung kapolresnya turun menghimbau ke anak buahnya suruh mengurus sini diurus tapi ya harus laporan dulu saya disuruh laporan dulu saya laporkan di bawah lari yang yang menggadehkan bukan oknum yang menggadehkan orang biasa tapi yang menerima itu ya oknum saya laporkan yang saya laporkan yaitu yang menggadeh bukan si oknum yang menerima yang bawa yang bawa mobil saya saya laporkan beberapa minggu itu enggak ada respon sama sekali satu minggu kemudian kok belum ada tindakan ya langsung saya kesana dengan saudara saya atau Pak Alek saya paman saya ya jadi paman saya yang anggota juga saya kesana ke reskrimnya saya mencari reskrimnya sama Pak Alek saya itu mengklarifikasi ini gimana kok nggak diproses-proses setelah itu baru ada tindakan yang katanya sudah sebenarnya sudah diproses mungkin masih belum belum apa ya belum selesai lah katanya seperti itu sudah dipanggil orang yang bersangkutan belum datang-datang es setelah itu saya biarkan beberapa minggu kemudian tidak ada titik temu juga ya tidak ada titik temu maksudnya tidak ada perkembangan sama sekali terus saya dapat kabar ternyata si penggadeh itu sudah diketahui karena itu tidak menggadehkan mobil saya saja banyak sekali yang digadehkan ada beberapa mobil lah termasuk ada Innova Ribbon katanya ya Daunda Jazz yang dibawa lari ternyata terdeteksi di daerah Banyuwangi dan orangnya orangnya sudah tertangkap ternyata ditangkap oleh teman-teman tim timnya apa itu timnya rental ya ternyata yang nangkap nah disana dinegosiasi setelah itu teman saya membantu negosiasi supaya mobil itu bisa keluar terus akhirnya Alhamdulillah setelah ketangkap itu dan saya sudah memberikan laporan bahwa dia itu saya laporan polisi akhirnya dia takut terus dia bayarkan ke oknum anggota tadi berimob tadi dibayarkan tebusannya dibayarkan enggak tahu jumlahnya berapa mungkin sekitar tiga puluhan lah 30 jutaan baru mobil saya bisa keluar setelah keluar sampai rumah saya kan bukan saya sendiri yang ambil itu ada perantara lah istilahnya sampai sini mobil itu ini ya saya sangat sangat saya sayangkan ya maupun saya nggak laporkan saya nggak mau ribet lah karena mobil yang penting bisa kerja gitu yang saya sayangkan mobil pulang itu keadanya tidak sesuai dengan berangkat sangat ironis itu mobil baru ya semuanya aksesoris-aksesoris yang bagus-bagus seperti banseret terus aksesoris audio kan saya modif ya audionya dan lain sebagainya itu hilang semuanya bahkan apa itu Hai alat-alat dongkrak dan sebagainya pokoknya alat-alat yang bisa diambil diambil semuanya harawat itu pokoknya nggak tahu yang ambil saya nggak menuduh siapa-siapa saya juga nggak mau mengurus sepoknya hilang semuanya mobil itu itu masih biasa terus ada lagi catnya itu keliling semuanya di apa itu digores dengan kayak peso bisa jadi sangkur atau lain sebagainya saya tidak tahu secara pasti kalau dilihat dari modelnya itu kayak sangkur dia depan bah semuanya keliling atas pun juga disangkur akhirnya juga saya mengecatkan full full body saya catkan semuanya terus apalagi kerugian saya di mesinnya juga ada yang niat buruklah diberi apa itu obat skor obat skor itu kalau dia pintar memberinya itu mobil bisa ambrol Alhamdulillah saya lebih pintar sehingga bisa teratasi tanpa merusak sedikitpun mesinnya Alhamdulillah ya pengalamanlah cara mengatasinya sehingga tidak terjadi apa-apa dengan mesin tidak ada kerugian cuma saya bersihkan saja semuanya ya biaya bengkel pembersihan itu ya lumayanlah ya ada yang sepirpat-sepirpat sedikit yang ganti ganti oli dan lain sebagainya total kalau sama cat itu banyak ya mungkin 10 juta nan juga ini agak lumayan ini kalau saya tuntut sebenarnya bisa ya saya punya bukti semuanya lengkap memang saya enggak mau terlalu repot yang penting mobil sudah bisa kerja gitu itu aja Alhamdulillah ya di lain itu saya juga sudah dapat untung banyak juga dari sewa bulanan itu untungnya banyak sekali empat bulan itu kalau dikali tujuh juta lima ratusan kalau enggak salah ya atau tujuh juta nan kalau untuk itu saat itu tujuh kali empat sudah berapa itu tujuh kali empat 14 berapa dua 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 puluh delapan juta kurang lebih sudah 28 juta dipotong ya kurang lebih 10 juta lah ya masih untung 14 juta makanya saya tidak terlalu menuntutlah walaupun seharusnya itu menjadi hak saya untuk menuntut tapi saya enggak mau berurusan dengan oknum yang tidak profesional itu pengalamannya intinya lebih bisa kerja kembali seperti itu ini sangat berat ya ini level termasuk level berat juga ya nanti yang terakhir part yang keempat juga lebih panas lagi tapi kalau menurut saya ya mirip lah levelnya panasnya atau kerugiannya hampir sama yo agak panas yang level 3 ini nanti yang terakhir part keempat di simak saja ceritanya di channel saya intinya itu walaupun saya enggak sekilas gak mengeluarkan uang tapi juga sebenarnya mengeluarkan uang untuk mencari virawi apa itu untuk perjalanan transport lah dan lain sebagainya saya bawa pengacara itu bahkan saya sempat mendatangkan 7 pengacara itu saat itu kalau saya urus sebenarnya bisa tapi ya nanti kelemahannya mobil saya sebagai BB atau barang bukti justru saya yang rugi enggak jalan mobilnya enggak menghasilkan uang ah saya akhirnya saya tarik laporannya laporan itu saya tarik enggak saya proses ke jenjang berikutnya sehingga dia eh apa itu beberapa yang bersangkutan mungkin ada beberapa oknum yang bersangkutan emang tidak saya laporkan nggak papa itu sebagai pengalaman pengalaman saja jangan terjadi sama kalian yang pengusaha rental mobil lainnya memang itu sangat ceroboh sekali saya di kecerobohan jangan di dari kisah disini dari kisah tersebut jangan diulangi atau dip itu dibuat pelajaran saja kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa jika bermanfaat klik tombol subscribe-nya see you